Sebagian warga yang masih bertahan terlihat hanya bisa melihat dan meratapi rumahnya yang sudah tergenang air dan hampir tenggelam akibat ulah pengembang ini. Saat ini PT Glory Point selaku pihak pengembang terlihat telah melakukan aktivitas pematangan dan penimbunan di kawasan pemukiman warga Tembesi, Pandaran, Kelurahan Kibing, Batu Haji. Sebenarnya 80 kakak warga di lokasi ini terancam akan segera kehilangan tempat tinggalnya, menyusul 14 unit rumah yang telah diratakan dan dirobohkan menggunakan alat berat oleh pihak pengembang. Bahkan dalam proses penggusuran yang belum tentas ganti rugi ini, pihak pengembang kerap menggunakan tindakan kekerasan untuk menakuti dan mengusir warga agar segera mengosongkan lokasi. Dorkas Lominori, kuasa hukum warga Tembesi, Pandaran, menyebutkan beberapa warga Tembesi, Pandaran, mengalami tindakan kekerasan dan pemukulan oleh pihak pengembang, bahkan merenggut nyawa salah satu seorang warga. Kasus ini sendiri sudah dilaporkan pihak berwajib, namun hingga saat ini belum ada tindakan nyata dari pihak kepolisian Resort Barelang. Bahkan warga setempat sepertinya tak tahu lagi berlindung entah kemana atas intimidasi yang keram mereka alami. Selain itu, pihak yang mewakili warga juga telah melaporkan persoalan penggusuran tanpa ganti rugi ini kepada Komisi 1 DPRD Kota Batam, namun belum ada panggilan untuk hiring. Menurut kuasa hukum warga, pihak pengembang sendiri hingga saat ini belum bisa menunjukkan dokumen bukti kepemilikan yang mereka miliki kepada warga sekitar. Saya sangat mengharapkan ada tindakan ya, saya kemarin sudah minta itu tolong di polis lain saja, karena masih ada warga di situ yang bahkan yang sudah rumahnya dibongkar ini, mereka itu berlindungnya di situ. Artinya mereka numpang, karena mereka sudah tidak punya rumah sama sekali, mereka numpang di rumah-rumah warga yang masih tersisa. Nah bahkan tanggal 25 Juli kemarin yang saya membegungkan saya, kok ada lagi surat pengancaman untuk pembongkaran. Nah makanya saya balik ke, menelpon kepada kanit yang bersangkutan ya, saya menanyakan kok masih ada, apakah terlapor ini sudah dipanggil atau tidak gitu loh, kok kenapa masih ada lagi kelanjutan. Nah lalu jawaban dari mereka, mereka memang dia lagi sakit, ya tadi saya temui katanya dia lagi sakit karena itu cuma baik telepon, saya datang ke polis lainnya beliau tidak ada, dia lagi sakit katanya dan hari Jumat katanya baru diproses, jadi saya minta. Nah oke, di proses hukumnya sih proses hukum, tetapi apa tindakan untuk mengatasi hal ini tidak terjadi lagi. Karena kan di sana ada pemukulan, bahkan ada nyawa yang hilang memang akibat tidak langsung ya, tetapi itu efek daripada perbuatan ketiga pelaku ini sudah menghilangkan nyawa. Dalam waktu dekat, pihak pengembang bahkan berencana akan segera melakukan pembongkaran terhadap seluruh sisa bangunan dan rumah warga yang masih bertahan di lokasi tersebut. Turkas berharap, pihak kepolisian seharusnya bisa memberikan perlindungan bagi warga yang mendapatkan intimidasi, begitu juga dengan pemerintah dalam hal ini. Dan DPRD juga diharapkan tidak sampai disusupi oleh kepentingan sepihak dari para pengembang sehingga keadilan bisa ditegakkan untuk kepentingan warga. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau